Baiklah selamat datang di channel finansial, pada video kali ini kami akan membahas tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam film, arakah film dapat benar-benar mencapai harga seribu ataupun di atas harga seribu Sebenarnya kalau dilihat dari historis harga-harga film ini dulunya pernah mencapai harga seribuan Namun seperti yang dikatakan, harga yang ketika sebelum dijadinya pademi ini tidak dapat dijadikan patokan selama pademi berlangsung Mengapa? Karena saham film ini boleh dikatakan bahwa pendapatannya itu memang sebagian besar berasal dari e-bioskop Namun ketika pademi, e-bioskop pun ditutup Sehingga otomatis pendapatan yang diperoleh itu pun menjadi berkurang dan hanya bisa mendapatkan pendapatan melalui sektor digital Sehingga dapat dikatakan bahwa harga saat ini kira-kira berada di 300-an itu sudah boleh dibilang merupakan harga yang wajar Mengapa? Mengapa bukan seperti dahulu, seperti di harga seribuan? Karena saat ini kondisi perusahaan benar-benar berbeda Kita tidak bisa menyamakan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja perusahaan dari saat sebelum pademi Selain itu, kita sering melihat bahwa saham ini sering mengalami ARA atau ARB Ya, auto-reject atas atau auto-reject bawah Mengapa? Mengapa harga saham ini begitu cair? Ya, tentunya kita pernah mendengar bahwa saham ini yang dipompong oleh para trader ya Oleh karena itu, jika suatu saham kebanyakan dipegang oleh para trader Maka itu sangatlah susah untuk menjaga kelangsungan ataupun ketahanan dari harga saham tersebut Ketika harga saham tersebut sudah naik kurang lebih 50% atau lebih Maka kebanyakan trader akan langsung menjualnya Karena itu ada trader Itu beda lagi jika saham itu kebanyakan dipegang oleh investor yang yakin akan perusahaan tersebut Tentunya investor akan lebih memilih untuk menahan Untuk tidak menjual harga saham tersebut Jika mereka melihat prospek yang sangat bagus Namun ini berbeda Kebanyakan yang memegangnya adalah trader Dan trader lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek Karena itu ketika harga saham sudah naik Kebanyakan itu tidak akan bertanamah Kebanyakan langsung ARB Kayaknya banyak sekali orang yang menjualnya Ketika ARB dan ARB terjadi lagi Masalahnya adalah ketika orang yang merasa atau trader merasa bahwa mereka tak kehilangan uang dari saham tersebut Mereka akan terus memaksa ataupun mengatakan bahwa saham ini bagus Agar harga tersebut bisa naik kembali sehingga mereka dapat langsung menjualnya Hal itu pun terus berulang Ketika sudah nyangkut Mereka akan terus memberikan sana kepada orang lain Dan hal itu akan terus terjadi Sebenarnya saham ini memang potensial dan cukup bagus Namun di saat pandemi ini kita masih belum tahu sampai kapan ini akan berlangsung Oleh karena itu kita seharusnya Kita seharusnya berinvestasi pada harga yang tepat Karena mungkin di harga 300an itu sudah tidak tahu murah Kalau menurut kami harga yang murah itu berada pada kisaran 100an sampai 200an Nah itu masih kira-kira masih dapat dibeli Dan karena kita melihat saja Di luar negeri semua industri perfilman saat ini lebih banyak mengundurkan jadwal release filmnya Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa saat pandemi ini Itu sangatlah tidak menguntungkan bagi mereka untuk merilis film baru Namun pada dasarnya keputusan kembali lagi kepada anda diri anda sendiri Andalah yang menentukan apakah perusahaan ini benar-benar bagus di saat pandemi ini Ataupun anda ingin menyimpan perusahaan ini untuk jangka panjang Misalnya 3 tahun sampai 4 tahun ke depan Mungkin itu sudah dapat menjahat harga seribuan Namun untuk saat ini mungkin itu cukup sulit bagi